Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu, inilah Injil menurut kerangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, Berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada? Rola yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari mula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak menggunakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Sekali lagi di dalam pembacaan Injil pada hari ini, Yesus mengatakan bahawa Dialah roti yang hidup yang turun dari syurga. Dan kita harus memakannya. Tetapi, Yang peliknya dalam pembacaan Injil pada hari ini adalah, Banyak di antara murid-murid Yesus Mengundurkan diri apabila dia mengatakan sedemikian. Kerana mereka merasakan perkataan Yesus itu begitu keras. Sehingga akan mereka tidak lagi mahu mengikuti Yesus. Mungkin kerana tuntutan-tuntutan Yesus itu tidak dapat mereka penuhi. Jadi, bagaimana dengan diri kita yang telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah? Dapatkah kita mempercayai apa yang diperkatakan oleh Yesus? Bahawa dia adalah roti yang hidup, Yang turun dari syurga dan kita harus memakannya. Kadangkala kita juga jadi seperti murid-murid yang mengundurkan diri. Kerana apa? Kerana kita mengatakan bahawa mengikuti Yesus, mengikuti gereja adalah sangat suka. Sangat susah. Kerana banyak betul ataupun banyak perkara yang harus diikuti. Kadangkala kita mengundur diri kerana kita mengatakan bahawa doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Acara-acara di gereja memboringkan. Dan homili-homili fadil di gereja tidak sio. Dan sebagainya. Inilah yang sering terjadi. Di dalam diri kita. Dalam kehidupan kita. Ada pula yang meninggalkan gereja hanya kerana cinta. Cinta kepada seseorang. Lalu, sanggup untuk meninggalkan Yesus. Hanya kerana cinta. Saudara dan saudari. Adakah ini iman dan kepercayaan kita akan Yesus? Adakah kita sanggup untuk meninggalkannya? Sama seperti perkataan Yesus yang diucapkan kepada dua belas muridnya. Adakah kamu juga tidak mau pergi? Dan Simon Petrus mengatakan. Dimanakah kami harus pergi? Kami percaya bahwa perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Jadi, inilah yang harus kita imani. Sebagaimana Simon Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa perkataannya adalah perkataan yang hidup. Dan kita juga mendengar di dalam pembacaan Injil pada hari ini. Yesus mengatakan bahwa seseorang itu tidak dapat mengikutinya sekiranya Bapak di syurga tidak memperkenankannya. Kerana kita tahu bahwa mengikuti Yesus haruslah mempunyai komitmen yang tinggi. Kita harus mengorbankan diri kita, masa kita. Sama seperti mana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa kita. Jadi, saudara dan saudari, sekali lagi kita harus tanya dalam diri kita. Adakah kita mahu meninggalkan Yesus? Sebagaimana murid-muridnya yang lain meninggalkan dia? Kerana tidak sanggup untuk mengambil komitmen untuk mengikutinya. Seperti yang selalu saya katakan, untuk mengikuti Yesus, kita harus melimpasi jalan-jalan yang sukar. Jalan-jalan yang penuh dengan rintangan. Yesus tidak pernah menjanjikan kita jalan yang lurus untuk mengikutinya. Oleh itu, saudara dan saudari, tanya diri kita, adakah kita tetap dengan iman kita? Kita tetap mau mengikuti Yesus. Namun, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin.